Oke, jadi beberapa waktu yang lalu di Instagram ada yang DM dan di Youtube juga ada yang komen bahwa ternyata masih banyak diantara teman-teman yang belum tahu ya materi dan kisih-kisih KSN-VC KSMA. Nah, sebenarnya kisih-kisih dan materi KSN-VC KSMA itu nggak berbeda dari tahun ke tahun, ya sama aja gitu kan. Yang membedakan hanya soal-soalnya saja kalau materinya itu sama gitu. Nah, atas dasar itulah maka saya buat video ini ya mudah-mudahan nanti bisa jadi referensi buat teman-teman ya yang ingin mengikuti KSN-VC KSMA ya baik itu kabupaten, provinsi maupun nasional biar lebih paham lagi kira-kira materi apa yang perlu disiapkan. Oke, kita mulai ya. Jadi dalam KSN-VC KSMA yang pertama harus teman-teman kuasai adalah dasar-dasar matematika. Nah, jadi yang pasti matematika yang diajarkan di sekolah itu mulai jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu mestinya sudah teman-teman pahami dulu ya. Baik itu yang secara pengetahuan-pengetahuan dasar misalkan eksponen, logaritma, kemudian persamaan kuadrat, menggambar grafik, kemudian persamaan linear, sistem persamaan dan sebagainya itu mutlak harus dipelajari dan diketahui dan dikuasai mestinya. Nah, di sini saya akan tambahkan beberapa materi matematika yang sering muncul atau kita pakai untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fisika. Yang pertama itu adalah persamaan, maaf, diferensial sederhana dan aplikasinya. Diferensial atau turunan itu sering kita pakai ya, misalkan untuk menentukan nilai optimum atau nilai minimum dari suatu persamaan atau suatu fungsi, kita bisa menggunakan diferensial untuk menentukan hubungan antarbesaran, misalkan kecepatan, percepatan, kemudian posisi gitu kan, kita juga bisa menggunakan diferensial. Itu juga perlu teman-teman kuasai dulu. Yang kedua adalah integral dan teknik-teknik integrasinya. Jadi integral secara umum ya, integral tentu, tak tentu, kemudian bagaimana menyelesaikan persamaan-persamaan integral ya, baik itu menggunakan teknik substitusi, atau menggunakan teknik integral parsial, atau menggunakan yang lain ya, yang penting teknik-teknik integrasi gitu. Oke, beberapa videonya juga sudah saya buat ya, nanti bisa dilihat linknya di deskripsi tentang integral dan bagaimana cara kita mengaplikasikan teknik-teknik integrasi pada persoalan atau pada bentuk matematik yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah deret khusus ya, beberapa deret ya, secara umum teman-teman juga harus paham dulu tentang deret aritematika, kemudian deret geometri, itu juga beberapa persoalan membunuhkan konsep itu. Tetapi ada juga deret khusus di mana kita bisa memakai ya, beberapa deret yang sering juga muncul seperti deret binomial, deret Taylor, dan deret McLaurin, itu juga sering dipakai untuk menyederhanakan atau simplifikasi dari suatu bentuk persamaan gitu. Kita bisa pakai persamaan deret dan menggunakan asumsi-asumsi yang ada di soal gitu. Ya, jadi itu perlu juga dipelajari untuk persiapan kita menghadapi bentuk-bentuk matematik yang keluar dari persoalan fisika itu. Yang keempat, bilangan kompleks ya, ini sih nggak wajib ya, bilangan kompleks itu memang jarang muncul, tapi ada baiknya diketahui dulu ya. Beberapa persamaan dalam osilasi biasanya muncul atau menggunakan bilangan kompleks. Kita lanjut, yang kelima, lagrangian. Nah, lagrangian ini sebenarnya masuk ke materi energi ya, tetapi karena dia hanya ekspresi matematik ya, bisa dipelajari dulu lah di awal tentang lagrangian itu, tentang persamaan euler lagrang, persamaan lagrangian, dan aplikasinya pada beberapa persoalan ya. Terkadang persoalan-persoalan yang rumit itu kita susah menggunakan pendekatan gaya, maka kita bisa pakai lagrangian ini untuk menyelesaikan ya, untuk menyelesaikan biar persoalan itu nggak begitu rumit ya. Biasanya, tantangannya di lagrangian itu hanya bentuk matematis. Kalau analisis fisisnya itu gampang, karena dia hanya pakai energi aja. Kemudian yang keenam adalah persamaan diferensial ya. Berbeda antara diferensial dan persamaan diferensial. Kalau diferensial itu turunan biasa ya. Kalau persamaan diferensial itu ya suatu sistem persamaan yang di dalamnya mengandung unsur turunan atau diferensial. Bisa order 1, bisa order 2 ya. Order 2 biasanya muncul pada persoalan-persoalan osilasi ketaraan itu biasanya muncul persamaan diferensial order 2. Kalau order 1 ada juga ya, misalkan pada kinematika itu juga sering ketemu kita menggunakan persamaan diferensial order 1. Untuk lebih dalamnya seperti apa silahkan bisa dipelajari ya dengan menggunakan referensi buku kalkulus yang banyak sekali di internet atau bisa belajar dari video-video yang ada di Youtube. Oke, itu adalah dasar-dasar matematis dulu yang harus teman-teman kuasai. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang perlu ditambahkan, nanti bisa coba dituliskan di kolom komentar ya biar bisa berbagi juga ke teman-teman yang lain gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi fisika secara khususnya. Yang pertama pengukuran ya. Untuk pengukuran ini sudah jarang keluar sih ya. Tetapi di tahun 2019 atau 2018 itu di KSNK masih keluar soal tentang analisis dimensi ya. Tapi intinya ini materi wajib juga. Teman-teman harus sudah paham tentang dimensi, tentang besaran, tentang satuan gitu ya. Ini materi dasar banget lah untuk pengukuran itu. Kemudian yang kedua kinematika gerak ya. Tentu saja ada gerak lurus, gerak parabola, gerak melingkar, gerak relatif. Dan analisisnya ya, ini juga perlu ditambahkan. Untuk menganalisis gerak itu teman-teman juga butuh satu pemahaman lagi ya. Sebenarnya masuk di matematika juga ya, itu tentang vektor. Jadi bisa melengkapi nanti ya. Jadi kinematika gerak misalkan dengan menganalisis vektornya itu juga bisa. Kemudian dinamika linier, ini juga sama. Kita juga perlu juga di situ pemahaman tentang vektor juga untuk memahami dinamika linier. Ya ini ya sekitar gaya dan teman-temannya ya. Gaya hukum Newton, kemudian gaya normal, gaya gesek, usaha energi daya, energi potensial, dan gaya konservatif. Hukum kekekalan energi, impuls, dan momentum linier, sistem partikel dan pusat masa, tumbukan, dan hukum kekekalan momentum. Yaitu materi wajib ya di KSN yang tingkat kabupaten sampai ke dinamika linier itu hampir semuanya itu perlu dan wajib untuk dikuasai. Karena selalu ada konsep-konsep ini yang akan kita pakai untuk menyelesaikan soal-soal. Kemudian dinamika rotasi juga sama ya. Ini juga sudah muncul di KSNK yang melingkupi momen inersia untuk beberapa benda ya. Benda yang sering misalkan seperti silinder, bola, itu mestinya sudah ada di luar kepala ya. Bentuk-bentuk momen inersianya gitu. Kemudian perlu juga dibelajari momen inersia pergeseran ya. Teorema sumbu sejajar dan teorema paralaksis sama teorema yang tegak lurus ya. Momen inersia untuk sumbu yang tegak lurus itu juga perlu ditambahkan. Kemudian energi kinetik ya selain translasi juga ada rotasi. Kemudian torsi atau torka dan hukum Newton untuk rotasi. Kemudian ada lagi kesetimbangan, benda tegar. Kemudian usaha oleh torka, momentum sudut dan impuls sudut. Hukum ketekalan momentum sudut. Kemudian gerak menglinding dengan dan tanpa slip. Ini juga materi wajib semuanya harus dikuasai juga. Banyak sekali soal-soal yang memerlukan konsep-konsep ini. Hampir semuanya ya tidak ada yang bisa kita tinggalkan. Semuanya harus dipahami dengan betul gitu. Kemudian osilasi ya. Osilasi atau getaran ini ya. Osilasi sistem satu benda, osilasi sistem beberapa benda. Nah biasanya untuk soal-soal OSN itu atau KSN itu. Osilasi itu kita lebih ke menyusun persamaan osilasi ya. Persamaan osilasi yang dalam bentuk persamaan diferensial order 2. Misalkan seperti D2X. Misalkan ya kita pakai variable X. DT kuadrat plus omega kuadrat X sama dengan 0. Nah biasanya kita mencari persamaan-persamaan ini. Nah untuk kemudian akan ditentukan nilai omeganya frekuensi sudutnya ya. Dari frekuensi sudut bisa mencari periode, bisa mencari frekuensi getarannya. Nah ada juga sistem yang satu benda dan sistem yang beberapa benda. Dan perlu juga dipelajari juga tentang osilasi terkopel ya. Atau coupled oscillation itu juga perlu di oscillation. Nah ini juga perlu dipelajari juga. Osilasi terkopel ya. Misalkan ada pegas, sistem 2 pegas dan 3 masa. Atau 3 pegas dan 2 masa. Atau double pendulum itu juga perlu dipelajari juga dan dipahami gitu. Nah disini biasanya bisa menggunakan metode gaya atau torsi. Bisa menggunakan metode lagrangian. Untuk videonya juga sudah saya buat ya. Nanti bisa dilihat di playlist yang KSN SMA Fisika ya. Ada metode atau teknik menyusun persamaan osilasi dengan 3 metode itu. Metode gaya, metode energi, dan metode torsi atau metode lagrangian gitu. Itu tentang osilasi ya. Jadi ya sebenarnya materinya ini-ini aja nggak banyak berubah sih. Cuma memang soalnya aja yang bervariasi gitu. Oke berikutnya gravitasi. Nah mulai dari gravitasi ini dia hanya muncul di soal KSN yang tingkat provinsi. Jadi KSNK nggak ada soal gravitasi. Ini mulai muncul di provinsi. Berarti untuk mempersiapkan provinsi. Ya kalian belajar yang materi KSNK plus materi gravitasi ini. Yang di dalamnya cuma ada dua aja. Hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler tentang gravitasi. Udah itu aja. Dua topik ini yang harus dipelajari untuk mempersiapkan KSNP. Tentunya dengan macam-macam para isi soalnya ya. Di sini juga biasanya mencakup tentang gerak roket. Itu juga sering ya. Gerak roket sebagai sistem masa berubah. Nah ini gerak roket. Kemudian apalagi ya tambahannya untuk gravitasi itu. Ya mungkin ini aja ini gerak roket ya. Pernah ada juga keluar di tahun 2017 atau 2018 kalau nggak salah ya. Nah ini tentang gerak roket juga ada video pembelajarannya yang sudah saya buat. Nanti silahkan dilihat aja ya di playlist yang KSN SMA itu adalah di situ. Kemudian listrik magnet dan ini hanya keluar di KSN ya tingkat nasional ya. Materinya cukup banyak juga ya. Mulai dari listrik statis ya. Dari muatan listrik, hukum kolom, medan listrik, energi potensial listrik. Kemudian sampai ke listrik dinamis ya. Medan magnet akibat arus listrik. Kemudian sampai ke kemagnetan gaya Loren, hukum Faraday, dan hukum Ohm. Kemudian termofisika juga hanya keluar di KSN. Ya yang membahas tentang suhu dan kalor ya. Hukum termodinamika, kemudian teori kinetika gas. Kemudian tentang siklus karnot ya. Mesin kalor, entropi, dan hukum kedua termodinamika. Oke ya, kira-kira seperti itulah untuk materi dasar dan kisi-kisi OSN atau KSN fisika secara umum ya yang SMA ya. Jadi materinya dari tahun ke tahun sebenarnya gak jauh berbeda. Jadi kalian pelajari aja materinya, terus berbanyak latihan-latihan soal ya. Untuk mengasah ya, kemampuan kalian memahami dari suatu persoalan. Untuk mengecek juga konsep yang sudah kalian pelajari. Oke ya, itu aja video pada kali ini. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan kemarin apa aja kisi-kisinya untuk KSNP ini ya. Dan KSN nasional nanti. Jadi, saya tegaskan lagi kisi-kisinya untuk KSNP itu adalah materi KSNK. Ya, mulai dari pengukuran, kemudian analisis dimensi tadi, sampai ke dinamika rotasi osilasi, kemudian ditambah dengan materi gravitasi. Itu untuk persiapan KSNP. Untuk KSN tingkat nasional, ditambahkan lagi yaitu listrik magnet ini. Jadi, tambahannya listrik magnet, kemudian sama termofisika. Oke, segitu dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.